Pertama-tama, dengan rasa kesalahan dan tentu aljus, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dan rasa prihatin saya kepada saudara, sayang-saudara. Maria Dendisa Trio menangis saat membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam kasus dugaan penganiayaan berat terhadap Kristalino David Ozora. Maria memulai pledoinya menyampaikan permohonan maaf kepada David dan keluarga atas perbuatannya. Mario yakin David dapat pulih dengan mengutip salah satu ayat dari Alkitab yang menuturkan, tak ada yang mustahil menurut Tuhan. Selain itu, Mario meminta maaf kepada kedua orang tuanya saat itulah tangis Mario pecah. Mario telah dituntut 12 tahun penjara dalam kasus penganiayaan berat terhadap David. Mario turut dituntut membayar restitusi sekitar 120 miliar rupiah. Jaksa menyebut jika Mario tidak membayar restitusi, maka akan diganti dengan pidana 7 tahun penjara. Dalam perkara ini, terdakwa lainnya adalah Shane Lucas, lalu tindak pidana itu juga melibatkan anak perempuan berinisial A.G. yang baru ber15 tahun. A.G. telah lebih dahulu menjalani sidang dan difonis 3,5 tahun penjara karena dinilai terbukti turut serta dalam penganiayaan David. Pertama-tama, dengan rasa kesalahan dalam dan hati akibus, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dan rasa prihatin saya dari saudara-saudara dan keluarga tersebut dari semua tempat saya masih. Saya meladari tidak ada apa-apa pun yang dapat saya berbuat untuk berubah sedap-ubah. Apa hal tersebut dari penampuan ini? Namun, kalau itu tidak maaf di saat saya, untuk selalu meminta penampuan kepada Tuhan, dan memohon agar suara-saudara-ganti dapat segera pulih. Saya ingin menyampaikan saya. Bagaimana ada yang berkulis dalam mengkulis dari Injil 2021 I.30 ini, sebab bagi hal, tidak ada yang berusaha. Saya mengucapkan komoan maaf saya kepada penyelamatan maaf saya. Khususnya kepada yang saya, yang kalau kamu tidak berusaha bersama-sama, kepada orang-orang yang itu berusaha bersama-sama. Terutih kepada yang berusaha. dan setelah nyata-nyata mendapatkan lampak kemahisan dari penyelamatan. Tidak ada menurut yang mencualakan untuk memikirkan manusia saya, yang memharapkan jualannya dapat berusaha, dan berkembang ke alam yang berusaha. Namun saya justru memberikan luka yang memikirkan daun. saat ini saya menisari oleh karena perbuatan saya dan kata-kata ini saya, dalam kesedirian yang memperjuangkan saya dan Alisa. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.